Pemirsa sebagai negara berasaskan Pancasila, hendaknya tidak memaknai Pancasila dengan sudut pandang sempit. Di tengah momen pilkada serentak, tidaklah menggunakan isu Sarah sebagai komoditas politik. Karena prosedenya bukan non-Islam, maka tidak ada kakaknya. Itulah reaksi wakil Presiden Yusuf Kala. Pernyataan itu sekaligus sebagai bantahan atas opini pihak tertentu yang memaknai Pancasila dengan sudut pandang sempit. Bagi kelompok itu, Pancasila di negeri ini semata-mata mengenai komposisi mayoritas dan minoritas. Apa yang dipikirkan oleh Pak Ahok, itulah yang dipikirkan oleh kita semua. Minoritas ini tidak mempunyai kapasitas untuk bisa memimpin mayoritas. Tim sukses Ahok boleh saja berpendapat. Namun, argumen itu justru dapat menjadi bumerang di tengah sikap Ahok yang tidak populer terhadap masyarakat miskin ibu kota. Mereka adalah kaum minoritas di antara sekitar 9,9 juta penduduk Jakarta yang tergusur dari tempat mereka mengais rejeki. Kalau menggusur tanpa memikirkan masa depan mereka, itu tentu merampas kehidupan dan sangat tidak Pancasila. Itulah sebabnya, bagi sejumlah kalangan, kelompok Ahok dinilai sengaja mengusik isu minoritas berbalut Pancasila untuk meraih suara. Cukup banyak orang-orang yang menggunakan metode reverse psychology. Baik mereka itu dengan tokoh ahli, orang ingin mempengaruhi orang lain supaya melakukan apa yang diinginkan. Pilkada Serentak 2017 sudah di depan mata. Sebagai warga negara yang baik, para petarung pilkada bersama tim sukses sebaiknya tidak memaknai Pancasila sesuai selera kelompoknya masing-masing. Karena sejarah mencatat, Pancasila adalah falsafah hidup bangsa yang selama ini terbukti ampuh menjamin kerukunan hidup di tanah air. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Tim Liputan MNC Media